Boa Nabi Adam Saat berada di surga, Allah melarang Adam dan Hawa memakan buah kuldi. Namun, atas bujuk rayu setan, keduanya kemudian memakan buah kuldi. Mereka pun diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Padahal sebelumnya, Allah telah melarang keras untuk mendekati pohon kuldi tersebut sebagaimana dalam pirmannya, bukan aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Atas pelanggaran tersebut, keduanya dilempar dari surga dan dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Atas hukuman itu, Nabi Adam selalu mengamalkan doa untuk mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Serta agar bertemu kembali dengan Siti Hawa, doa Nabi Adam ini diabadikan dalam Al-Quran. Nah, seperti apa doa Nabi Adam ketika itu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zolamna ankusana wa illam taufirlana wa tarhamna lanakumanna minalkosirin. Yang artinya, Ya Tuhan kami, kami telah zolimkan diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau rahmatkan kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Demikian doa Nabi Adam. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik subscribe, like, dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya. Terima kasih telah menonton!